Ini adalah village candung berukuran 12 inci, keluaran terbaru dari Maiparang bagi tahun 2022. Dan yang ini pula, buku candung 12 inci heavy, ia sebagai perbandingan variasi diku candung yang sudah lama berada di dalam senarai produk Maiparang. Apa khabar kawan-kawan subscriber dan YouTube semua? Dengan mereka bentuk mata bilah bilis candung yang lebih melengkung pada tengah bilah dan mengalung ramping, lalu terus melentik kepada hulu gagang yang berbanding dengan tampang mata bilah duku candung yang lebih melandai. Terlihat perbezaan yang ketara yang di antara kedua bilah parang. Walaupun bentuk asas parang candung yang masih diterapkan dengan bahagian tumpul pada ramping pangkal mata bilah untuk buat genggaman kehadapan bagi kerja-kerja yang lebih halus dengan lebih terkawal. Dan genggaman pada hulu gagang kayu Eko Beach yang terasa seimbang dan ringan yang membuat pengenalian village candung lebih selesa. Berbanding dengan duku candung 12 inci heavy yang lebih berat kehadapan dengan tumpak pembikinan reka bentuk mata bilah untuk menebang dan memotong dengan lebih lasak. Pada pusingan seterusnya, menunjukkan perbandingan village candung 10 inci yang diikuti dengan duku candung 12 inci dan duku candung 12 inci heavy. Tidak ketinggalan duku candung 10 inci yang telah diubah suai menjadi 9 inci. Kedua bilah duku candung 10 inci dan duku candung 9 inci yang di atas adalah alat kegemaran bilik kawan saya. Terima kasih ya dok atas sokongan dan kiriman yang buat ulasan minggu ini. Sementara saya pula yang lebih cenderung yang kepada duku candung 12 inci dan duku candung 12 inci heavy yang di bawah. Berat keseluruhan duku candung 12 inci heavy 764 gram dengan berat bilah pada 592 gram dan berat sarung bilah 172 gram. Berat keseluruhan village candung 12 inci di dalam sarung bilah 664 gram dengan berat bilah pada 489 gram. Dan berat keseluruhan village candung 10 inci 591 gram dengan berat bilah pada 402 gram dan berat keseluruhan village candung 10 inci 591 gram dengan berat bilah pada 402 gram. Dan berat keseluruhan village candung 10 inci dengan berat 402 gram dan berat sarung bilah 177 gram. Langsung dari kotak mata bilah village candung 12 inci yang perlu di asah atau di kendur kulit yang sebelum dibawa keluar ke hutang. Sebagaimana duku candung 12 inci heavy yang telah di asah semula dan siap untuk menyebang dan memotong dengan mata bilah yang tajam. Kedua-dua bilah parang diperbuat daripada besi 5160 dengan sepohan ke tahap kekerasan 55 ke 60 RC ia untuk keampuhan tajam mata bilah dan penindapan kebezaan untuk daya keanjalan yang tinggi. duku candung 12 inci heavy masih ditempa di bidor yang sementara village candung pula ditempa di pekan darat Pulau Pinang. Saya tertarik pada lengkung mata bilah village candung yang dapat mengurangkan tekanan kesan dan tunan yang getaran dan hentakan semasa digunakan berulang kali. Ia berbeza dari lengkung yang berlandai pada duku candung yang menyalur getaran hentakan langsung pada urat tangan. Bagaimana pula pendapat kawan-kawan? Sila letak komen anda di bawah. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi pada video mingguan yang akan datang. Nak tukar pada village candung 10 inci? Ini rasa ringan sikit. Jadi dia mudah menghayun. Mudah menghayun. Berat. Berat kita kita tukar pada duku candung 12 inci heavy. Mari kita cuba tanpa glove. Mungkin sebab hulu dia, agak-agang dia, dia perbuat daripada kayu. Ada rasa perbezaan? Lagi sedap tak pakai gula. Itu gula pun dah lama. Krip lagi sedap pakai gula. Tak pakai gula. Macam apa? Tadi kau nak cakap apa tadi? Macam apa? Macam sedap lagi yang village. Village yang tu lagi sedap? Macam. Cuba lagi. Ada rasa apa-apa kat tangan? Vibration wise. Okey. Tapi cuba kita pegang di belakang. Hujung. Ini ada street spot. Cari dia. Cuba yang... Ini ringan. Jauh. Jauh beza. Rasa ni tadi. Ringan ni. Cuba village candung 12 inci sekali lagi. Saya lagi suka yang ini. Village candung 12 inci. Daripada berbanding dengan diku candung AV. Nabi. We hadih. Selamat den medi.